Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Mi A1 handphone ini sebelumnya kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya kemudian kita lakukan web data dan ternyata setelah kita setup, handphone ini tidak bisa sampai ke tampilan menu pada bagian sambungan ke wifi tidak ada tombol berikutnya kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet via wifi kita coba dulu untuk mengkonekkan handphone ini ke wifi agar mendapatkan koneksi internet buat yang tidak ada wifi silahkan bisa menggunakan data seluler via kartu SIM setelah loading memeriksa update, proses ini mungkin perlu beberapa menit dan ada tampilan salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin saja di pojok kiri bawah kemudian ada loading lagi tunggu sebentar kemudian memeriksa info dan kita diminta untuk verifikasi pola di sini jelas kita tidak tahu polanya apa karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk itu kita bisa pakai alternatif lain kita bisa gunakan akun google saya kita klik saja menu gunakan akun google saya kemudian ada loading memeriksa info dan ada tampilan verifikasi akun Anda pada tampilan ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini tinggal kita ketikkan emailnya kemudian passwordnya kita coba untuk lanjutkan setup sampai ke tampilan menu tetapi masalahnya di sini user dari handphone ini lupa akun gmailnya kita akan mencoba untuk membaipas akun gmailnya agar handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu tetapi di sini kita harus connect internet via wifi tidak bisa via data seluler kemudian kalau sudah sampai di tampilan welcome screen kita stay di situ untuk tampilan handphonenya dan sekarang kita siapkan kartu sim yang sudah tersetting pin di dalamnya untuk cara setting pin pada kartu sim silahkan bisa simak tutorial di bawah video ini pada kolom deskripsi disitu sudah aku taruh link tutorial cara setting pin pada kartu sim kemudian kartu sim yang sudah ada pinnya ini kita masukkan aja ke sim tray nya kemudian kita pasang sim tray nya ke handphone lagi ketika kita rapatkan sim tray nya maka akan langsung muncul tampilan masukkan pin kartu sim untuk membuka sim card nya di sini tadi kita sudah setting pin 1234 untuk kartu sim ini langsung aja kita inputkan pinnya 1 2 3 4 oke sekarang langsung aja bisa kita ketikkan pinnya yang sudah kita buat tadi 1 2 3 4 tadi aku buat pin itu kemudian kita klik tanda centang di pojok kanan bawah dan akan langsung terbuka tampilan pinnya hilang kemudian ada notifikasi belum masuk di sini jadi tujuan kita menggunakan kartu sim dengan pin adalah untuk memunculkan notifikasi belum masuk ini kita akan gunakan notifikasi belum masuk ini kita geser ke kiri kemudian kita pilih logo pengaturan ya kita klik muncul peringatan keamanan kemudian di pojok kanan atasnya ada lingkaran dengan logo i di dalamnya kita klik aja kemudian muncul penyiapan android bisa kita scroll ke bawah kita klik lanjutan scroll ke bawah lagi pada bagian aplikasi browser kita klik langsung kemudian di sini kita bisa klik membuka link maka akan muncul semua aplikasi di sini kita scroll ke bawah kita cari aplikasi youtube kita klik langsung aplikasi youtube nya kemudian bisa kita klik logo youtube nya yang atas ini klik langsung aja kemudian kita klik lagi notifikasi langsung kita klik bagian notifikasinya kemudian bisa kita klik lanjutan kemudian kita bisa klik setelan tambahan di aplikasi kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan tampilan ini muncul ketika handphone terkoneksi ke jaringan internet maka jika handphone tidak terkoneksi ke jaringan internet via wifi menu-menu ini tidak akan muncul seperti ini kemudian sekarang kita bisa pilih history dan privasi kemudian di sini setelah kita pilih history dan privasi nya kita bisa pilih lagi persyaratan layanan youtube kita klik akan langsung muncul otomatis browser chrome kita klik terima dan lanjutkan berikutnya kemudian masuk ke chrome kita pilih lain kali seperti biasa pada kolom address bar nya atau pada kotak url nya ini kita hapus semua tulisannya atau link nya kita ganti dengan alamat blok magelang flasher pada triple w atau tanpa triple w juga bisa magelangflasher.com kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai blok magelangflasher terbuka selanjutnya kita fokus ke menu garis 3 dengan huruf n di sampingnya kita klik menu ini sampai muncul beberapa menu di bawahnya kita pilih frp bypass kemudian kita tunggu sampai terbuka halaman frp akun google kita bisa scroll ke bawah dan kita fokus di bagian order bypass tool di sini kita akan mendownload 2 aplikasi yang pertama adalah setting shortcut kita klik saja kita akan dialihkan ke mediafire seperti ini kemudian langsung saja kita download setting shortcut nya ada notifikasi chrome memerlukan akses klik lanjutkan kemudian izinkan dan akan ada notifikasi di bagian bawah sini kita klik X dulu ada notifikasi jenis file dapat membahayakan kita abaikan saja kita klik OK untuk mendownload file setting shortcut nya kalau sudah selesai terdownload jangan kita buka dulu kita bisa kembali lagi ke halaman frp magelangflasher kita akan mendownload apk vnrom bypass frp di sini ada 2 link kita pilih salah satu saja kita coba untuk klik link 1 dulu dan akan dialihkan ke mediafire kita coba klik download dan kita tunggu ada notifikasi di bagian bawahnya kita klik X lagi untuk notifikasi jenis file dapat membahayakan kita abaikan kita klik OK saja kemudian untuk memantau progres download nya kita bisa klik menu titik 3 di pojok kanan atas kemudian kita pilih tab download dan ini adalah 2 apk yang tadi kita download untuk setting shortcut sudah selesai sementara untuk frp vnrom.apk nya karena memang file nya lumayan besar jadi proses download nya juga sedikit lama kita letakkan dulu saja handphone nya kita tunggu sampai proses download apk frp vnrom nya selesai kemudian kalau sudah selesai bisa kita angkat handphone nya lagi yang pertama kita install di sini adalah apk setting shortcut nya langsung aja ya kita install kita klik langsung kemudian akan muncul notifikasi demi keamanan kita klik menu setelan dan kita aktifkan izin dari sumber ini kemudian kita kembali dan kita lanjut proses install untuk setting shortcut atau development setting dan setelah terinstall langsung aja bisa kita klik buka kemudian kita cek dulu di handphone ini kita bisa scroll ke bawah kita masuk ke menu sistem kita masuk ke menu tentang ponsel handphone ini mi a1 sudah menggunakan versi android 9 kemudian untuk nomor bentukannya ini sudah yang update terbaru ya oke selanjutnya untuk melakukan bypass frp pada xiaomi mi a1 ini kita harus melakukan beberapa pengaturan kita kembali ke menu setelan awal ini kita masuk ke menu keamanan dan lokasi kemudian kita masuk lagi ke bagian aplikasi admin perangkat disini ada fitur temukan perangkat saya kita bisa matikan dulu geser ke kiri kemudian kita klik non aktifkan aplikasi admin perangkat ini sampai bulatannya yang hijau tadi menjadi abu-abu kemudian kita bisa kembali lagi kita masuk ke menu aplikasi dan notifikasi kita klik aja kemudian kita klik lihat aplikasi semuanya akan muncul semua aplikasi disini dan kita cari aplikasi dengan nama layanan google play kita buka dan kita klik non aktifkan kalau sudah menon aktifkan aplikasi kita bisa kembali ke halaman download tadi kita akan menginstal apk yang kedua yaitu frpvnrom.apk kita klik aja kemudian klik berikutnya dan install kita tunggu proses installnya sampai dengan selesai untuk bypass frpvnrom.net ini jangan kita buka setelah selesai proses installnya langsung kita klik selesai aja kemudian kita install ulang setting shortcutnya kita klik install dan kalau sudah selesai langsung kita buka aja akan kembali lagi ke menu setelan dari MIA1 ini kemudian kita masuk ke menu akun kemudian kita pilih tambah akun kemudian kita pilih google dan kita tunggu sampai muncul halaman login page kalau muncul error seperti ini kita abaikan aja kita ketuk di bawahnya dan ini adalah halaman login page akun google disini kita siapkan akun google yang masih aktif untuk kita loginkan disini misal aku menggunakan akun google ku sendiri silahkan anda menggunakan akun google anda sendiri atau akun google teman anda jika tidak punya silahkan bisa buat baru lagi menggunakan komputer atau menggunakan handphone lain oke kita masukkan juga sandinya email tadi sudah kita ketik sekarang sandi kemudian kita klik berikutnya untuk login kita tunggu aja kemudian scroll ke bawah saya setuju memeriksa info kita tunggu muncul error lagi kita abaikan sekarang emailnya ini ya sudah terlogin di handphone ini kemudian sekarang kita kembali dan kita cari menu aplikasi dan notifikasi lagi kita buka kemudian kita klik lihat aplikasi semuanya dan kita cari lagi aplikasi layanan google play yang tadi kita non aktifkan kita buka lagi dan kita klik aktifkan sekarang kemudian kalau sudah aktif kita restart handphone ini kita tekan tombol power aja kemudian kita pilih nyalakan ulang kita tunggu sebentar handphonenya sampai proses restartnya selesai kita letakkan dulu aja handphonenya dan kita nanti akan lihat hasilnya apakah akun google sudah berhasil terbypass apakah handphone ini tetap meminta pola kemudian kita harus verifikasi akun google yang sebelumnya terlogin di handphone ini maka setelah proses restart ini nanti akan terjawab semua pertanyaan kita kita nanti akan lihat hasilnya bersama-sama kemudian setelah proses loadingnya selesai handphone akan masuk lagi ke tampilan pin seperti ini biar tidak mengganggu kita bisa lepaskan dulu kartu simnya karena kita sudah tidak membutuhkan pin sim lagi kita lepas dulu kartu simnya kemudian kita kembalikan lagi untuk sim traynya sekarang handphone tinggal kita swap up dan kita mulai ulang untuk setupnya kita pilih lewati dulu untuk sambung data seluler memeriksa update kemudian jangan salin pada salin aplikasi dan data tunggu sebentar dan disini ada tampilan akun ditambahkan email yang tadi kita loginkan sudah tersingkron di handphone ini menggantikan akun google lama yang lupa kemudian kita klik berikutnya mendapatkan info akun kita tunggu sebentar kemudian ada tampilan layanan google kita klik lainnya lainnya dan setuju untuk membuka kunci dengan sidik jari kita lewati lindungi ponsel kita lewati juga untuk bagian-bagian yang tidak penting saat proses setup ini bisa kita skip kita lewati dulu semuanya nanti saat handphone sudah masuk ke tampilan menu kita bisa mengatur ulang melalui menu setelan atau menu pengaturan oke kita lewati semuanya kita klik lewati juga untuk ini kemudian lain kali tadi ada sempat muncul error ya seperti ini ya bypass frpvnrom.net terus berhenti kita abaikan dulu kita ketuk di bawah dan sekarang handphone sudah masuk ke tampilan menu untuk menghilangkan error yang muncul tadi kita harus menghapus dua aplikasi yang tadi kita install yang pertama ada dev setting atau setting shortcutnya kita tekan dan tahan kemudian kita uninstall aja kemudian yang kedua ada bypass frpvnrom kita menghapus melalui menu setelan kemudian cari menu aplikasi dan notifikasi kemudian disini ada bypass frpvnrom.net kita klik aja kemudian kita pilih uninstall saat kedua aplikasi ini sudah kita hapus maka errornya sudah tidak muncul lagi di tampilan layar handphonenya kemudian untuk akun google jika ini adalah handphone anda sendiri silahkan tetap pertahankan akun google nya namun jika ini handphone milik user sebaiknya akun google kita hapus nanti biarkan user meloginkan akun google miliknya sendiri atau jika tidak punya anda bisa buat baru lagi untuk login dan buat baru tinggal kita buka aplikasi playstore kemudian bisa kita klik login atau kita bisa membuat akun google baru kita tunggu sebentar tampaknya ini playstore nya sedang loading ya oh sudah bisa kita klik login aja untuk meloginkan akun gmail baru jika belum punya silahkan bisa buat baru akun google sampai saat ini buat akun google masih gratis oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota